para bunda dan sahabat putri serta teman-teman di seluruh tanah air ini sudah selesai kita angkat ya, sudah selesai kita bikin kue lapis pelangi yang sangat cantik dan lejat ya para bunda ya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali buat para bunda sahabat putri serta teman-teman di seluruh tanah air hari ini Kang Edi akan membuat atau mengolah satu makanan atau hidangan ya, yaitu Kang Edi akan membuat kue lapis yang enak dan legit ya para bunda dari bahan yaitu tepung beras disini Kang Edi sudah menyiapkan dengan takaran gelas belimbing ya para bunda ya, disini Kang Edi memasukkan 3 gelas belimbing tepung beras seperti ini bunda ya, 1 2 3, 3 gelas belimbing penuh ya para bunda ya 3 gelas belimbing tepung beras ya ditambah lagi dengan yaitu 1 gelas setengah tepung tapioca 1 tepung tapioca 1 gelas dan setengah seperti ini bunda ya takarannya setengah jadi 1 gelas setengah tepung tapioca yang kita tambahkan dan Kang Edi tambah yaitu 2 gelas ya gula pasir 1 2 selanjutnya Kang Edi tambah seperapat sendok teh garam dapur dan kita tambah yaitu setengah sendok teh panili bubuk selanjutnya ini kita aduk sampai tersampur rata disini Kang Edi menggunakan santannya ya para sahabat semua yaitu 7 gelas belimbing ya dan ditambah dengan 2 lembar daun pandan ini kita masak sampai mendidih lalu nanti kita dinginkan ya sampai masak sampai benar-benar mendidih yaitu 7 gelas belimbing air santan ya dengan daun pandan 2 lembar daun pandan lalu kita masukkan air santan yang tadi sudah Kang Edi masak yaitu 7 gelas belimbing air santan ya para bunda yang sudah kita dinginkan ini kita saring bertahap saja kita aduk kembali agar kita ada yang menggerindir sudah lara-lata seperti ini kita tambahkan lagi sisa air santannya para bunda kita masukkan semua 7 gelas belimbing air santan dari 1 butir kelapa yang Kang Edi parut ya cukup ya kita aduk rata kembali nah ini kita sisikan selanjutnya ini Kang Edi bagi menjadi 3 bagian 1 bagian lebih banyak ya untuk nanti yang warna merah Kang Edi menggunakan 3 warna kita menggunakan yaitu pasta makanan ya para bunda disini Kang Edi menggunakan 1 yaitu warna merah untuk pasta makanan warna merah kita campurkan saja langsung berkirakan sampai warnanya benar-benar berpekat sesuai yang kita inginkan selanjutnya Kang Edi kasih warna kuning untuk satu bagiannya lagi seperti ini kita perkirakan saja sampai dia benar-benar sesuai warna yang kita inginkan untuk warna yang satunya Kang Edi menggunakan yaitu warna hijau pandan ya para bunda seperti ini disesuaikan saja nah selanjutnya kita siapkan yaitu loyangnya ini kita sisihkan terlebih dahulu nah selanjutnya ini kita siapkan loyang kita beri sedikit minyak ya benar-benar kita ulasi dengan minyak terlebih dahulu ini disini Kang Edi menggunakan loyangnya ukuran 18x18 ini kita beri minyak kita ulasi merata ke seluruh bagian loyangnya ya itu alat pengukusnya ya bunda alat pengukusnya ini sebelum kita gunakan benar-benar sudah dalam kondisi sudah panas ya bunda ya seperti ini dia sudah mengumpul ya nah ini baru kita gunakan selanjutnya kita masukkan disini Kang Edi menggunakan yang warna merah lebih dahulu dengan takaran gelas seperti ini selanjutnya kita tutup kembali kita tunggu sampai selama 5 menit sesuaikan dengan alat kukus yang ada di tempatnya para bunda atau sahabat semua ya selesai 5 menit kita buka ini benda ya selanjutnya kita masukkan yaitu adonan warna kuning ya lebih sedikit yaitu 3 per 4 nya dimasukkan dari ukuran gelas ya dari yang warna merah ini kita tutup kembali setelah 5 menit ini kita buka kembali benda sekarang kita masukkan selanjutnya kita masukkan yaitu yang warna hijau ini ya kita tutup kembali setelah 5 menit kita buka kembali ini seperti ini sekarang kita masukkan yaitu adonan warna merah untuk bagian tengahnya disini Kang Edi menggunakan lebih banyak ya ini 1 gelas full dan kita tambah setengah gelas lagi ya bunda bagian tengahnya Kang Edi menggunakan 1 setengah gelas full untuk warna merah dan untuk api lupa Kang Edi memberitahu gunakan dengan api ukuran sedang selanjutnya setelah 5 menit kita buka kembali baru kita masukkan kembali yaitu warna kuning dengan cakaran yang sama seperti di awal kita tutup kembali ya bunda selanjutnya ini kita buka kembali kita masukkan adonan warna hijau ini bunda ya ini kita tutup kembali nah terakhir kita masukkan yang warna merah ya pro bunda ini langsung aja kita habiskan adonannya warna merah pekat pas adonannya ini dan kita kukus kurang lebih selama 15 menit untuk kukusan terakhir ya para bunda nah setelah 15 menit ini sudah matang bunda ya ini kita angkat saja nah hasilnya seperti ini bunda ya warna merahnya cantik sekali ini kita tunggu sampai dia benar-benar sudah dingin dengan kondisi bisa dengan bila ingin cepat ditiup dengan kipas angin bisa ya para bunda ini kita dinginkan terlebih dahulu para bunda dan sahabat putri dan teman-teman di seluruh tanah air ini sudah selesai kita angkat ya sudah selesai kita bikin kue lapis pelangi yang sangat cantik dan lejat ya para bunda ya disini ya kue lapis talangnya sangat cantik sekali ini tinggal kita potong seperti ini ini kaya dipotong pisaunya kita lapisi dengan plastik ya para bunda supaya dia tidak lengket seperti ini kita potong sesuaikan dengan keinginan ukuran yang kita inginkan seperti ini bunda ya sangat cantik sekali kue lapisnya ini ya seperti ini bisa dilihat nah bunda ya ini sangat bagus sekali ya sangat cantik sekali kue lapisnya dan rasanya pun tidak kalah sangat lejatnya nah seperti ini bunda ya bisa dilihat oleh para bunda semua cantik hasilnya sangat bagus dan dia benar-benar kenyal seperti ini bisa dilihat kita mundurkan kameranya ya seperti ini bisa dilihat sangat lentur dan kenyal sekali ini ya sangat cantik nah semoga para bunda yang mengikuti acara masaknya Kang Edy dari awal hingga akhir Kang Edy ucapkan banyak terima kasih jangan lupa untuk bantu channelnya Kang Edy Putra Banten dengan cara menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di like serta di share sebanyak-banyaknya dan tulis komentarnya di kolom komentar channelnya Kang Edy Putra Banten Kang Edy ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan membalas segala kebaikan para buddha dan sahabat semua akhirul kalam Kang Edy ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!